Kembali di kompas siang, saudara seorang anak laki-laki diduga menjadi korban pembunuhan di rumahnya di kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam kasus ini, polisi menangkap tiga orang perempuan, satu di antaranya adalah ibu kandung korban yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Kasus dugaan pembunuhan seorang anak berusia lima tahun di Bekasi, Jawa Barat terungkap setelah seorang tamu yang dilarang datang memaksa masuk rumah korban dan mendapati korban tewas dengan sejumlah luka senjata tajam di tempat tidur kamar lantai dua di perumahan Sumarekon Harapan Baru, Bekasi, Jawa Barat. Kejadian ini langsung dilaporkan ke petugas keamanan perumahan dan pelaporan dilanjutkan ke polisi. Tim identifikasi Polres Metro Bekasi pun langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Sementara, jenazah korban dibawa ke rumah sakit Polri Keramat Jati untuk kepentingan visum dan otopsi. Si tamu ini datang, tidak boleh masuk. Begitu dia paksa masuk, ternyata sudah berdarah-darah. Akhirnya dia larilah ke sekuriti yang di depan. Tadi pas ditemuin di kondisi, di kamar atau di ruang tamu? Sudah di tempat tidur. Tempat tidur besar. Ini masih belum jelas antara 18 atau 20 pusukan. Dalam kasus ini, polisi menangkap tiga orang perempuan. Satu di antaranya adalah ibu kandung korban yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Hingga kini, polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap ibu korban, termasuk kondisi psikologi terduga pelaku. Polisi turut menyita barang bukti sebilah pisau dapur dari lokasi kejadian. Dari hasil olah TKP, ditemukan bahwa korban ditusuk berkali-kali. Yang mana diduga pelakunya adalah merupakan ibu kandung daripada korban. Barang bukti telah kita temukan di TKP, berupa sebulan pisau. Dan saat ini korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan. Ini hasil wawah acara sementara. Kalau ya, terduga pelaku mendapatkan pisikan dikaim. Hingga kini, polisi masih mendalami motif pembunuhan karena terduga pelaku sulit untuk dimintai keterangan. Menurut rencana, polisi akan melibatkan tim psikolog dalam menggali keterangan dari pelaku, agar kasus ini bisa terang-benderang. Tim Liputan, Kompas TV